Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar anak-anak Umi semuanya? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat ya nak Hari ini kamu belajar dengan Umi Devi Maida SPD Yang mengampu mata pelajaran seni budaya Oke, anak-anak Umi sekalian Hari ini kita masuk ke dalam materi seni patung Sebelum mengetahui materi yang lebih dalam lagi tentang seni patung Anak-anak Umi harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini Setelah kamu mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini Kita masuk ke dalam materi yang lebih dalam lagi Pastinya anak-anak Umi sudah pernah lihat patung kan nak Jadi dapat disimpulkan yaitu Seni patung adalah cabang karya seni rupa tiga dimensi Yang diciptakan dengan metode subtraktif Atau mengurangi bahan seperti memotong atau menata dan lain-lain Sehingga dapat diartikan Seni patung yaitu suatu bentuk pengungkapan pengalaman artistik oleh seniman Yang ditampilkan dalam wujud karya tiga dimensi atau trimatra Yang dapat dilihat dari berbagai sudut dan arah pandang Serta memiliki volume Nah patung biasanya terbuat dari bahan kayu Batu, tanah liat, semen, dan fiberglass Yang cara pembuatannya menggunakan teknik cor, las, pahat, dan butsir Selanjutnya kita masuk ke corak patung Corak patung itu dibagi menjadi tiga Yang pertama imitatif atau figuratif Biasanya patung ini bergaya meniru bentuk alam Seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan Berikut Umi tampilkan contoh gambarnya ya Corak patung yang berikutnya yaitu Deformatif atau dekoratif Gaya patung yang perwujudan bentuknya Perwujudan bentuknya didasarkan dari bentuk alam Yang diolah atau diubah sesuai gagasan atau imajinasi pematung Tanpa mengubah konsep dasar yang ditiru Corak yang terakhir yaitu Non figuratif atau abstrak Patung yang dibuat berdasarkan imajinasi penciptanya Dan tidak meniru sesuatu yang alami Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis karya seni patung Dalam jenis karya seni patung yang pertama yaitu patung dada Seni patung yang penampilannya hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul Jenis patung selanjutnya yaitu patung torso Apa sih patung torso itu? Yaitu patung yang menampilkan bagian badan dari pinggang hingga dada atau leher Atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki Jenis patung berikutnya yang terakhir yaitu patung lengkap Nah patung ini menampilkan figur secara lengkap dari kaki hingga kepala ya nak Oke selanjutnya adalah tugas yang Umi akan berikan untuk minggu ini Dibaca dengan teliti ya nak Dan kerjakan dengan penuh semangat walaupun hanya di rumah Sekian dulu materi yang Umi sampaikan untuk minggu ini Dan untuk anak-anak Umi semuanya tetap semangat untuk belajar ya nak Jaga kesehatan kamu dan rajin cuci tangan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh